Intro Orang yang hidup mencintai orang yang lain, mereka hidup lebih bahagia. Kenapa? Karena orang yang mencintai pribadi yang lain, dia berpikir bagaimana membahagiakan yang dicintai, memperhatikan, membuatnya tersenyum siapa yang dicintai. Tapi orang-orang yang ingin dicintai, orang-orang yang kecewa bahkan, yang dia ingin kenapa sih nggak ada yang mencintai saya, nggak ada yang memperhatikan saya, nggak ada yang membahagiakan saya, maka bukan hanya hidup tidak bahagia, tapi mati lebih cepat dan sering sakit, kesehatan tidak prima. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup untuk dirinya sendiri dan berpikir bagaimana orang lain memperhatikan dan menyenangkan dia, menjadi pusat perhatian, ingin diperhatikan, maka membuat dia hidup bagi dirinya sendiri. Tapi orang yang mulai mencintai orang lain, bahkan hanya satu orang saja, dia mencintai orang lain, maka dia bahagia. Terlebih lagi betapa bahagianya orang yang mencintai sesamanya. Dia mencintai banyak orang, dia mengasihi banyak orang, dia memikirkan bagaimana orang-orang lain itu bisa mendapat kasih sayang dan perhatian, maka akan hidup sangat bahagia. Orang yang sedang jatuh cinta, bisa terlihat dari mukanya yang berseri-seri, matanya bening, berbinar-binar. Bahkan ketika orang jatuh cinta, mencintai dan dicintai, maka dia berubah ke arah yang baik. Banyak anak-anak muda misalnya, yang orang tuanya kesulitan menyuruhnya mandi. Tapi ketika dia jatuh cinta, wow, sehari bisa mandi dua-tiga kali, lalu seminggu keramas tiga kali, kerimbat dua kali. Dia berubah ke arah yang positif. Kenapa? Karena dia bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia menemukan pribadi yang mencintai, ataupun dia dicintai. Tetapi apa yang terjadi ketika dia putus cinta? Ha, kembali, tidak mandi lagi. Artinya orang-orang yang bahagia berubah ke arah positif, tapi orang yang tidak bahagia berubah ke arah negatif. Apakah Anda ingin pasangan hidup Anda, anak Anda, orang tua Anda, berubah ke arah yang positif? Maka langkah terpentingnya adalah bukan menemukan cara bagaimana merubahnya, tapi temukan cara bagaimana membuatnya bahagia. Dan itu kalau dia menemukan orang yang dicintai, atau menemukan orang yang mencintai. Jadi biarlah Anda ditemukan sebagai pribadi yang mencintainya. Berbicara cinta. Apa sih cinta itu? Banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Saya memberikan penjelasan sederhana mengenai cinta. Bagi saya, cinta itu memberi. Contohnya ketika orang tua punya anak yang pertama kali, wow, cintanya luar biasa. Si anak belum mengerti mobil-mobilan, bahkan mungkin belum mengerti bentuk atau bunyi. Wah, diberikan mainan yang bisa dipencet menyanyi, diberikan boneka. Anaknya masih bayi, belum bisa berbicara, bahkan tidak meminta. Tapi orang tuanya memberikan kepada anaknya, sekalipun ia tidak memintanya. Kenapa? Karena orang tuanya begitu mencintai bayi yang dilahirkan ini. Tapi ketika anak mulai besar dan menjengkelkan, bikin orang tua kesel dan kecewa, sekalipun meminta, kadang tidak diberi. Ya, kenapa? Ya, bisa banyak hal. Tapi bisa juga karena tidak mencintainya seperti cinta mula-mula. Ketika orang berpacaran, maka orang memberikan tawaran pertolongan. Mau diantar ke sana, diantar kemari. Kenapa? Memberikan tawaran pertolongan karena cinta. Tapi setelah menikah, wah, ketika dengan lemah lembut minta pertolongan saja, maka dia seperti merasa disuruh-suruh. Ya, kenapa? Karena cintanya yang sudah mulai berkurang. Karena itu sebenarnya kalau kita bisa memahami arti sederhana dari cinta. Bahwa cinta itu memberi. Dan mari kita wujudkan cinta kita dengan memberi kepada siapa Anda ingin dia merasakan cinta Anda. Kalau dalam keluarga kita membangun pengertian bahwa cinta itu memberi, maka saya percaya keluarga saya, keluarga Anda akan menjadi keluarga yang kuat. Itulah inspirasi yang saya sampaikan di tepi sungai Tims atau Tims River di London. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih. 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 Terima kasih.